halo halo semua lagi dari gambar adrenokal mi dan kali ini udah ada tamu yang sudah tidak asing Pasti langganan gue kesini Langganan untuk promo-promo Yoi Patra Patra Yarki Patra Yarki Sebenarnya dari Patriarki Iya bener Biar gampang ngejualnya Jadi orang tau nih Ngomongin kesini nih gitu aja Tapi tidak gampang dijual Kesponsor tampaknya dong Itu urusan promotor Itu urusan comika Kalau Bikin Hashtag kamu berharga Mesti gampang Kalau patra Yarki Susah Jadi tanggal berapa syuknya? 18 Juni Tiket udah bisa dibeli sekarang Di? Di loket.com Untuk apa sih guys? 200 200 200 200 doang Harga 150 ribu 150 ribu Gimana sih? Habis lah Sejam? So far sih Sejam Sejam lah Ini udah di performin berapa kali? Sebenernya kan gue Ada yang sama Materi lama juga Ini ada materi lama Sebenernya ini lanjutan Sebenernya Lanjutan Jadi kayak Setengah jam tuh Sudah pernah dibawain Jadi mungkin Sekitar setengah jam Set yang lama Setengah jam tuh Set lama ini dari Dua anak cukup Dua anak cukup tuh gue pake juga Sebenernya ini kelanjutan Dari situ sih sebenernya Itu masih gue pake Dan ini tuh kayak Ngejelasin kenapa Pemikiran soal Dua anak cukup Materi dua anak cukup Sebenernya Karena kalo menurut gue sih Dua anak cukup kan Agak ofensif ya Nah tapi Reasonnya tuh kayak Ya Gimana ya Gue berusaha Coba Nengahinnya lah Sama ini lanjutan juga Sebenernya Setelah dua anak cukup Tuh kan gue banyak Orang-orang tuh Kayak nganggep gue tuh Benci banget sama feminis Ngerti gak? Benci banget sama perempuan Nah itu tuh kayaknya Harus gue lurusin di Di sini juga Sebenernya Tapi judul lu tuh gak membantu Loh mau bela perempuan Anjing Ya terus lu kasih judul apa Gak tau ya Makanya gue harus Menjelaskan di Forum-forum Seperti ini Kalian harus kasih tanda Dalam buru Patriarki Bukan patriarki Seperti umumnya Gitu Bukan Justru patriarki Itu adalah Patriarki dari kacamata gue Sebenernya itu Maksudnya Bukan gue adalah Gue patriarki Bukan Gitu Ya gak Maksudnya Kalau lu mau Dianggap ini membela wanita Bukan Bukan membela wanita Gue tidak membenciwa wanita Ya benar Di bawahnya ada kasih damung Saya tidak segitu bencinya Orang apalah Susah banget Jadi gak ada komedinya Gue udah mencoba Explain dengan poster gue Yang love love Pink pink Gitu Sumpah gue tuh Gue tuh nangkep ya Kalau gue Nangkep ya Gini Dia bakal Patriarkis To the bone nih Gitu Enggak 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 Nangkepnya gitu Ini mah condesending Sama perempuan gitu Iya Gue paham Itu makanya Yang selalu gue sekarang Coba lurusin gitu Kayak Coba Emang apa Apa yang Lo mendapat serangan Ini gue explain dulu Kenapa namanya patriarki dulu ya Kenapa namanya patriarki Sebenernya show ini tuh Cuman Ngejelasin kebingungan gue Soal Bagaimana jadi laki-laki Di society Zaman sekarang Udah gitu doang Gitu doang Karena Gue mulai Dapat kebingungan itu Sejak temen Temen gue Adalah temen Temen gue Temen gue Yang Dalam Ini Feminis lah Aktivis Feminis Lumayan aktif lah Tadi lumayan mendalami Soal ilmu feminis Temen gue Ngobrol aja Ngobrol Sampai akhirnya Dia bilang Lo tau gak Lo tau gak Ada sesuatu Yang patriarki Tapi lo gak sadarin Di hidup lo Dia bilang gitu ke gue Apa Dua nama anak Lo pake nama lo Di belakangnya Jadi kan nama anak gue Kafka Raya Gumala Sama Davendra Hamka Gumala Itu tuh jenis patriarki banget Kayak dia bilang gitu Terus Maksudnya gimana nih Gitu Iya karena lo Masih Itu tuh simbol Laki-laki dominasi Di rumah tangga Dengan memakai nama Bapak di belakang Gue jelasin dulu nih Gue bilang Gue jelasin dulu Lo tau gak kenapa Nama anak gue Itu lebih kayak Gue harus punya nama Tiga suku kata Gue sama istri gue udah gak tau Mau nyari nama anak lagi Itu lebih karena males aja Maksudnya males Bukan ada Gak ada Pokoknya mau nama anak gue Ya gitu Terus kenapa jadi Tapi gue kasih tau ya Ke temen lo ya Menurut gue Itu asalnya Bukan karena party arfi Karena Karena menurut gue Kenapa perlu dikasih Nama label Anak cowok Karena udah jelas itu keluar dari vagina perempuan Ibunya udah jelas Jadi dikasih nama cowok Biar tau bapaknya siapa Bapaknya siapa Bukan masalah Gak ada Gak ada Gak ada Bilangin sama temen lo Ilmu lo kurang dalem Eh gini loh Saya nih punya temen-temen Bentarnya gue juga Gue punya temen-temen loh Kayak yang Yang 10 tahun Terus ternyata bukan anaknya dia Ada Iya Memang ada Gue juga ada Yang Dia hidup Baru di umur 22 tahun Dia tau ternyata Bapak yang dianggap selain ini bapak Bukan bapak kandungnya Ada Emang ada yang kayak gitu Jadi sebetulnya Gue sih percaya banget Nama lelaki diturunkan itu Karena Kalau ibu pasti jelas Legitimasi ya Ini anak gue Pasti jelas Kalau ini bapak Bapaknya siapa Bagus juga tuh Buat exitnya Itu salah satu Perbincangan gue Terus akhirnya Ya kan diskusi Enggak Gue karena gue males aja Gini-gini Sampai akhirnya Gue keluar lah Sebuah kalimat Masa sih gue sepatriarki Gue masa sih Ada patriarki di guanya Gue bilang gitu Buktinya gue Buktinya gue masih Ngizinin istri gue kerja Diksi izinin itu Gak boleh Kenapa harus izinin Emang perempuan Gak bisa berkarya Harus lewat izin lo Gitu Lu patriarki kan Wah ini gue bingung lagi Jadi kalau definisinya Semua orang hapus patriarki Yang kayak gitu-gitu Berarti semua harus dihapus Maksud gue Segitu Tapi kehidupannya Kayak apa di rumah tangganya Nah Aduh ini kalau gue keluarin Tapi ntar ini ya Gue rasa Gue rasa kadang-kadang Pergerakan gender equality Itu cuma pembelaan Laki-laki males doang Gue suka gitu Benar-benar Iya kan Gue pernah bilang Gue kayak gitu Benar Gue setuju Tapi gue takut ini jadi Menyinggung nih Tapi kadang-kadang kayak Enggak gue mau gender equality Enggak Lo karir lo gak bagus-bagus Amat aja Dan istri lo punya karir lo Kalau lo tidak mengangkat Pengajiban rumah tangga lo sendiri Iya Benar Iya kan Jadi gue kadang-kadang ada sisi itu Nah tapi kan Enggak dia feminist gak Tapi dia kerja gak Siapa nih? Enggak misalnya Si cowoknya Ada orang ngomong Si ah tuh feminist banget loh Oh iya dia kerja kan Dia kerja Enggak misalnya kan banyak orang-orang Oh iya Gue tuh gini Dri Apa namanya Sekali lagi Gue tau lah Sumber kemarahan Para perempuan Yang feminist ini Dari mana gitu Karena mereka bertahun-tahun Perempuan tuh gini-gini Gue tau gitu Cuman kan tugas kita kan Selalu cuma nyari Ini ada lucunya Cuman gitu doang kan Gitu doang Jadi gue gak benci sebenernya Nyari lucu Nyur-nyurnya aja Jadi gue cuman menemukan Gimana sih Lu kalau ada orang terlalu yakin Kayak Pasti sih setelah yakin itu Enggak kali Gak gini-gitu Cuman pengen bikin gitu doang Cuman Seolah-olah orang-orang di twitter lah Seringnya kayak Misalnya nih bang Liat nih bang Enggak gue tuh gak benci Gitu-gitu Iya memang Kita kan tugasnya nyari lucunya Kalau harus Bener di dalam koridor Kalau misalnya Lucu hanya boleh di dalam koridor kebenaran Itu mana Iya Mutbah lucu Betul Betul Tapi beda-beda Lucu tuh harus di atas benar Lu tau Andrew Schultz gak sih Ada komedi lalu Tau Ternyata bagus banget Dia bilang Dia bilang Perempuannya emang pinter banget Dia bilang Kenapa dari Kita berabad-abad hidup bareng Kestaraan tuh baru diminta sekarang Iya Dulu waktu kita bunuh-bunuh harimau Lu gak pernah minta Kali gue di rumah aja Lu yang buru harimau Itu bener Bener Berabad-abad lu kemana aja Bener Bener Kayak gitu-gitu Gini kan udah ada listrik Mobil misalnya ini Apa gini Lu baru nutus Lu dari kemarin Beratus-ratus tahun Pas perang Kemana aja Lu kan mau di rumah aja Iya Bener Bener Bagus juga tuh Bagus ya Bagus Itu spesialnya dia ya Gatau kayak gue cuma liat di tiktok Anjing Super kebeneran gue tuh sekarang di tiktok Gue juga selalu pengen ini sih Dibalik keyakinan lu tuh pasti ada Atau di trouble Misalnya Patriarki tuh ada bagusnya juga loh Iya bener Patriarki ada kok bagusnya Jadi kalau lu mau Atau kayak sesuatu yang Perempuan-perempuan nikmati Itu tuh hasil patriarki Lu gak sadar aja gitu Bener Ada yang gitu-gitunya juga Jadi gue pengen ngasih tau kayak Apa nah Lu juga Kenapa lu juga pada Gue paham kenapa juga Orang-orang sebel feminis tuh Karena yang diteriakin tuh Cuma soal haknya doang Sebenernya Iya Mereka gak pernah Gak pernah mau Gak pernah mau Menjelaskan soal kewajiban juga Ngerti gak lu? Iya kan? Itu juga patriarki juga sebelirannya gitu Kayak gue punya power Yang gue jelasin tuh Cuma hak gue doang gitu Soal kewajiban tuh Orang gak ada yang pernah mau teriak soalnya Gak ada Gak ada penghargaan buat Bapak-bapak yang bayar bil Tepat waktu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Yang gitu-gitu Makanya Gue tau sumber kemarahan orang-orang tuh Dari mana Dan sumber bencinya laki-laki tuh Ke si Feminis tuh dari mana gitu Jadi ya gue cuman Ngeliat Ini kayaknya lucu nih Udah gue ngeliat aja Feminis tuh Kalau gue sama liat dulu Kalau SMA Geng-geng pacaran Geng SMA Feminis tuh gue sama liat kayak Valentine gak ada yang bawa bunga Terus dia doang yang bawa bunga Ke pacaran Terus itu rusak sadar Tepat orang-orang Anjir lah Dia kan jalan-jalan Bintang dia raya Gara-gara liat lu Iya Bener Tapi itu bisa gue Sebaliknya juga Dari Gue tuh Gini ya Apa ya Itu kan kalau Apa namanya Ada sesuatu yang menonjol Happy Terus akhirnya merusak Kenyamanan lo Tapi itu juga bisa Berlaku sebaliknya Dari Ketika semua Ketika lo lagi biasa Ketika gue sama istri gue biasa aja Tapi semua orang kayak Rumah tangannya bermasalah Gue rasa diri gue happy-happy aja loh Ternyata 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 Tapi itu kan gak merusak yang lain Gak merusak yang lain Kan gak ada orang lagi bermasalah Itu sama kayak Misalnya istri gue tiba-tiba Eh liat deh si ini Lagi liburan nih sama suaminya gitu Gini-gini nih Ngerusak kontrongan ya anjing Gitu-gitu Gitu-gitu Gak Mestinya lo ini Apa? Opener lo juga perempuan aja Tapi nanti ada masalah lagi Tadinya gue mau opener perempuan Awalnya Awalnya gue tuh maunya semuanya perempuan Cuman Karena udah Udah keburu-buru Opener kan Rio sama Andri Sakti kan Karena udah gitu Yaudah tanggung Sekalian aja Karena memberikan kesempatan Mestinya Gue gak pengen terlalu Dapet lucunya disitu juga Takut terlalu terkonsep gitu Apalagi yang lo diserang Terang lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax